Intro Inilah video yang diunggah di media sosial TikTok saat petugas PT KAI berangkat kerja dijemput kereta api di depan rumahnya saat ditemui di rumahnya, Andika yang diketahui sebagai kepala stasiun Banyuwangi Kota membenarkan video tersebut Dirinya menjelaskan, rumah pada saat dia berangkat bekerja adalah rumah mertuanya yang posisinya berada tepat di timur stasiun Temuguru, Kecamatan Sempu Otomatis, lokomotif kereta api pandan wangi tersebut berhenti tepat di depan rumah mertuanya sedangkan gerbong penumpang ada di depan stasiun PT KAI DAOP 9 Jember menyatakan petugas tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yaitu tetap naik ke atas kereta melalui stasiun Temuguru Inilah rekaman saat seorang pengemudi motor yang nyaris saja kehilangan nyawa saat terjebak di tengah-tengah dua kereta api yang melintas secara bersamaan di perlintasan kereta Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat Video yang direkam oleh petugas PT KAI ini viral di media sosial pengandara yang nekat menerobos ramai di Kecamuarganet Menurut petugas perlintasan kereta di pos palang pintu Jembatan Besi saat ditemui selasa pagi dirinya bersama rekan-rekan sudah sering menghimbau warga dan pengguna jalan agar tidak menerobos palang pintu saat kereta melintas namun warga banyak yang tidak menghiraukan Tim Liputan CNN Indonesia